Oke, halo cuy. Hari ini kita mau bahas tentang penyebab umum CPT itu biasanya slip ya. Slip itu gimana ya? Bisa dibilang nggak ada yang rusak. Tapi perputaran dari vim belt ataupun ya part-part dalam CPT itu ada kendala. Nah, apa aja yang kendalanya itu? Yuk, aku akan bakal jelasin sini, kita simak. Yang pertama itu masalah kotoran menumpuk di CPT cuy. Kotoran yang menumpuk CPT itu biasanya membuat part-partnya itu cepat rusak ataupun tidak bekerja dengan optimal. Kayak gitu. Contohnya apa? Di sini kan ada mangkok deh cuy. Mangkok itu di dalamnya itu bisa menumpuk kotoran. Ketika ada perputaran itu ngeslip. Gimana ya? Ya jadi licin cuy. Karena ada serbuk-serbuk kotoran yang menumpuk. Kayak gitu. Itu yang pertama. Serbuk kotoran tadi ada penyebabnya. Nanti kita bahas lagi cuy. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada kemungkinan oli yang masuk ke area CPT. Ini CPT namanya cuy. Nah, di area CPT ini ada oli yang masuk karena bisa saja penyebabnya sil dari keruk asnya yang bocor. Nah, ini biasanya hampir semua motor metik yang udah usia lama itu terjadi. Karena sil keruk as itu ada usianya ya cuy ya. Kalau nggak di-maintain itu bakal bocor ketika usia ketika itu masuk ya. Jadinya ya oli licin cuy. Jadi perputaran performanya pasti nurun lah. Kayak gitu. Kemudian yang ketiga beltnya atau V-beltnya udah aus. Nah, ini pasti. Ataupun udah retak. Efek sampingnya yang paling jauh sih putus. Nah, itu mungkin ada yang udah pengalaman. Van belt ada orang nyebutnya banyak ya. Ada belt doang kayak gitu. V-belt itu kayak rantainya motor metik cuy. Kemudian yang terakhir yaitu kampas ganda yang mulai habis. Kampas gandanya habis itu ya... Karena digesek terus kan karena perputaran terus. Nah, jadi saat dia tidak mengikat ke mangkuk. Jadi, karena sudah habis. Jadi banyak kotoran ya. Kotoran. Nah, kotoran tadi yang kita bahas sebelumnya itu dari kampas ganda yang terkikis. Karena perputaran terus. Usia akhirnya. Gimana ya? Tergerus terus. Akhirnya hasil gesekan tadi menjadi debu. Debu itu yang menjadi kotoran di bagian mangkuk ganda tadi cuy. Itu ya. Nah, itu yang umumnya saja. Nanti yang mungkin ada-ada yang lain. Mungkin itu aja video kali ini. Kalau ini bisa menempat. Kalian share. Kalau kalian mau bantu channel ini, cukup like saja. Ataupun subscribe. Terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.